Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Untuk kesempatan kali ini Saya mau ganti Stang seher Tapi disini saya lihat Memang sudah di las-las Ini bagi saya tidak ada masalah Bukan tidak ada masalah Saya yang tidak mau mempermasalahkan bagian ini Mungkin ketika pemasangan sebelumnya Mekanik sebelumnya Hanya Hanya bisa melakukan hal seperti ini Ya Mungkin Dia mengantisipasi Agar penampungan Otoran Woli disini Tidak terlepas Tujuannya baik ya Tujuannya baik Mungkin ya Sahabat semua Kalau saya Ketika kita menemukan hal seperti ini Kalau sudah mengarah ke to Ketika saya sudah Ketika kita menemukan hal seperti ini Ya sahabat semua Ya Harapan saya ya Harapan kita semua Kita tidak perlu membuli ya Sahabat semua Kita tidak perlu membuli Lakukan saja Apa yang harus kita lakukan Ya Kalau memang hal itu bisa kita perbaiki Kenapa tidak Ya Kalau kita bully membuli ya Kesalahan-kesalahan orang Kita up-up Itu Saya rasa juga tidak baik ya Sahabat semua Ketika kita menemukan hal seperti ini Mampukah kita melakukannya Yang terbaik untuk Krakasi ini Lakukan saja Ya Cukup di dalam hati kita saja Ya Mendapatkan kesalahan orang seperti ini Jika kita menutupi kesalahan orang Ya Kalau kita menutupi kesalahan orang Bukan tidak mungkin kita akan membuli Kita akan menjadi lebih baik Itu ya sahabat semua Saya tidak pernah ya Sahabat semua Di video-video saya Membuli ya Pekerjaan-pekerjaan orang Apapun yang saya dapatkan Apapun yang saya dapatkan Saya akan lakukan yang terbaik Sesuai dengan kemampuan saya Sama halnya seperti ini ya Ketika saya menemukan ini ya Tadi di awal saya juga tidak mau bikin video Tapi tergerak saja hati saya Sedikit saja Saya menyampaikan di sini Untuk para pengikut mulia motor ya Mohon maaf ya sahabat semua Saya sarankan ya Ketika sahabat semua menemukan Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Oleh sahabat kita Teman kita Jangan dibuli ya sahabat semua Jangan kita Perbesar-besarkan Permasalahannya Lakukan saja yang terbaik Jika dia menemukan hal seperti ini Mungkin saja kemampuan dia Hanya sampai di sini Tapi saya yakin Tujuannya baik ya Ketika dia mengelas di sini Tujuannya baik Terlepas dari Dia sudah merusak Bagian pemilik Punya pemilik motor Sebenarnya Dirugikan tidak juga lah Tidak juga dirugikan lah ya Yang jelas sekarang dia Sudah melakukan yang terbaik Bagi dia Itu belum tentu bagi kita ya Bagi kita Hal seperti ini sering Saya menemukan ya Sering saya menemukan Apalagi mungkin yang Bengkel-bengkel yang jauh-jauh ya Di ujung-ujung Mereka tidak punya Kemampuan untuk Melakukan hal seperti ini Yang terbaik Hanya dia mampu melakukan Ketika dia melihat Bagian di sini Ketika dipasang kembali Longgar Yang ada dalam pikirannya Bagaimana cara Mengencanginya Ya Mengencangi Agar tidak Lepas Syukur Alhamdulillah Ini masih terpasang Seperti ini Dan ini masih berfungsi Dengan baik ya Menampung kotoran Kalau mereka tidak pasang Apa yang terjadi Oke Jadi seperti itu ya Sedikit saja Saya harus jelaskan di sini Karena Sangat Banyak sekali ya Sahabat kita Yang membuli Saya pun juga sering Juga dibully Ya Sering juga dikatakan Mekanik Kampung lah Mekanik Tidak Inilah Sebenarnya bahasa-bahasa Seperti itu Tidak baik kita lakukan Ya sahabat semua Oke Jadi hal seperti ini Ya sahabat semua Biasalah Biasalah kita Seperti yang saya katakan tadi Kita Memperbaiki yang rusak Kita hadir Untuk Memperbaiki yang rusak Ketika hal seperti ini Terjadi hal seperti ini Rusak Apa tindakan kita Untuk membuat Ini menjadi lebih baik lagi Oke Sahabat semua Ini tadi sudah di las-las Saya lakukan pembukaan Bekas-bekas lasnya Mungkin Ada bekas-bekas ya Bekas-bekas di sini Tapi Nantinya saya akan jamin ini Akan berfungsi dengan baik Ada Peok Atau Penyok ya Ada yang penyok Ada yang apa Ini nanti kita Lakukan yang terbaik Oke Sahabat semua Ini biasa saya Jangan dibully Jangan diapakan Oke terima kasih Sedikit saja dari saya Nah ini Kita coba Lihat dulu ya Kebalanan dari ini Soalnya tadi Motornya Ya katanya Motornya sangat bergetar Kita coba cek Kebalanannya Nah kita Cek ya Kebalanan dari Keras ini Coba lihat ya Coba di dekat Nah ini Tuh juga Tidak senter ya Kalau kita Uji pakai Di sini Coba lihat di sini Ya Kita lihat Tuh Ya Wow Luar biasa nih Parah sekali Di sini saja Sudah terlihat ya Sudah terlihat Coba menekat dek Ya Tuh Ya Inilah yang membuat Motor ini bergetar Ya Ketika hal seperti ini terjadi Ini stanser akan cepat rusak Ya Stanser akan cepat rusak Lahar akan cepat rusak Ya Bisa juga Seal Seal di bagian keras Ya Seal keras Cepat Cepat Lobo Nah Ini akan terjadi Meleleh-meleleh terus Oli di bagian Bugs PT ya Lebih parah Sangat parah sekali Tuh Nah jadi Ketika kita menemukan Hal seperti ini juga Jadi tidak perlu kita Perbesar-perbesar Masalahnya Ketika kita menemukan Hal seperti ini Ya udah Kita lakukan saja Yang terbaik Ya Kita senter kembali Ya setelah penggantian Setang nanti Kita buat Kita buat keras ini Tidak peyang lagi Oke Sampai semua Jadi seperti itu ya Semoga video singkat ini Bermanfaat Semoga Ada hal yang Kita ambil dari Pembicaraan saya Barusan Apa itu Poinnya adalah Tidak usah Membesar-besarkan masalah Baik Sampai semua Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa di like Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya